Pada tahun 1540, Portugis membangun sebuah benteng di Pulau Ternate. Benteng yang kemudian diberi nama Santa Lucia ini bertujuan sebagai perluasan kekuasaan Portugis di Ternate. Namun, karena Portugis diusir dari Pulau Ternate pada tahun 1575, benteng ini kemudian diambil alih oleh Spanyol dan benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan. Tiba armada Belanda di Ternate pada tahun 1607 dengan cepat diambil alih benteng-benteng bekas Portugis tersebut, termasuk benteng Santa Lucia yang direbut oleh Belanda dan berhasil mengusir Spanyol dari Pulau Ternate. Benteng ini pun berubah namanya menjadi benteng Kalamata, diambil dari nama seorang pangeran Ternate yaitu Kaicil Kalamata, saudara dari Sultan Mandersyah dan paman dari Sultan Sibori. Semenjak itu, nama Kalamata menjadi nama benteng ini hingga sekarang. Beberapa foto lama yang sahabat budaya lihat adalah kondisi benteng Kalamata di tahun 1920 dan juga video dari udara yang menggembarkan kondisi sekarang. Bagaimana menurut sahabat budaya? Bagaimana menurut masker ini? Bagaimana menurut cruc Barraya? Bagaimana menurut kita? Bagaimana menurut than book tarif Kita tersebut? Bagaimana menurut saya kemarahan? Bagaimana menurut kisah lebihgi? Bagaimana menurutnya? Agora menurutnya 여러�anya menurutkan percaya смерyakat,